Intro Dewa United datangkan Alta Bala dari Persebaya Surabaya, netizen, sampai habis. Dewa United FC secara resmi memperkenalkan Alta Bala sebagai rekrutan anyar untuk kompetisi Liga 1 musim 2023-2024. Pemilik nama lengkap Alta Larik Erva Axol Bala itu didatangkan Dewa United dari Persebaya Surabaya. Alta Bala merupakan pemain kelahiran Tangerang, tanggal 30 Desember tahun 2000 yang berposisikan sebagai back kiri. CEO Dewa United FC, Ardian Satya Negara mengatakan alasan merekrut Alta Bala, menurutnya, Alta adalah pemain yang memiliki kualitas bagus dan sangat dibutuhkan oleh tim. Kami sangat senang dengan kehadiran Alta Bala di tim ini, dia adalah pemain yang benar-benar dibutuhkan tim pelatih karena kualitasnya, selain itu kami juga melihat dia adalah salah satu talenta muda yang punya potensi besar, kata CEO Dewa United FC, Ardian Satya Negara dikutip dari laman Dewa United pada Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023. Alta yang resmi bergabung dengan Dewa United, membuat netizen berkomentar bahwa Dewa United suka merekrut pemain yang sebelumnya bermain di Persebaya Surabaya. Alumnus Persebaya kumpul di Dewa United, tulis at vert1.ramnol dikutip dari laman komentar postingan Instagram Dewa United, Persebaya sampek abis, tulis at nuragaris bawah wolendri, selain Persebaya apa tidak ada yang lebih bagusta, Tulis at Sifantiens, bersama tim bajul ijo, Alta Bala bermain sebanyak 31 pertandingan dan mencatatkan 2 gol dan 1 asis. Pelatih Persebaya puji penampilan apik Song Uyang, langsung sumbang gol di laga uji coba perdana. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso terpukau dengan aksi pemain anyar, Song Uyang. Ya, dalam laga uji coba melawan tim amatir Betajaya Yogyakarta International School Socherfield, Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023, lalu, Song Uyang menyumbang 1 gol. Gol tersebut memperkuat dominasi Persebaya, yang mampu menang dengan skor 8-1. Aksi dari pemain berusia 29 tahun itu lantas mencuri perhatian pelatih Aji Santoso. Song bermain cukup apik ungkap Aji, meski pemain kelahiran Incheon, Korea Selatan itu mencetak gol, tetapi Aji tetap memiliki catatan untuk pemainnya itu. Ada kekurangan, namun karena ia baru bergabung 4 hari saya cukup puas, papar Aji. Song Uyang merupakan pemain kelahiran Korea Selatan berkewarga negaraan Singapura. Keberadaan Song Uyang untuk mengisi slot pemain Asia Tenggara untuk musim depan. Song sendiri memang baru gabung tepat 1 hari sebelum skuad Persebaya diberangkatkan menuju Yogyakarta untuk menjalani masa pemusatan latihan. Selain Song, 7 gol lain Persebaya dicetak oleh Paulo Victor dan Zee Valente memborong 2 gol, sementara, Bruno Moreira, Ferdinand Sinaga dan Soya Mamoto masing-masing melesakkan 1 gol. Tim Bajul Ijo juga sempat kecolongan 1 gol akibat miskomunikasi lini belakang pada menit ke-50, laga uji coba melawan Beta Jaya itu merupakan satu dari dua laga uji coba yang dijadwalkan sebelum kembali ke Surabaya, Song DKK masih akan menjalani uji coba melawan tim amatir asal Bantul pada Rabu, tanggal 14 Juni 2023, hari ini. Takut cedera, Dusan Stefanovic mungkin diistirahatkan Aji Santoso saat Persebaya VS Persija. Bek Dusan Stefanovic akhirnya bergabung dalam pemusatan latihan Persebaya Surabaya, pemain berpaspor Serbia tersebut menghadiri latihan perdana di Yogyakarta, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023. Dusan Stefanovic masih membutuhkan waktu untuk mengembalikan kebugarannya, dia baru tiba di Yogyakarta pada Jumat, tanggal 9 Juni tahun 2023, lalu, pelatih Persebaya, Aji Santoso, juga memberinya kesempatan untuk beristirahat. Pemain berusia 26 tahun itu terlihat menjalani latihan terpisah, dia hanya berkenalan dengan rekan-rekan setim, setelah itu, ada menu latihan khusus yang harus dilahapnya dalam proses adaptasi ini. Dusan sudah bergabung, tapi saya menyuruh dia latihan sendiri, setelah pemanasan, saya pisah karena Dusan sudah 9 hari tidak latihan, kata Aji Santoso setelah memimpin latihan. Tentunya sangat berisiko langsung latihan gabung dengan tim, pelan-pelan, secara keseluruhan oke, orangnya baik, punya jiwa kepemimpinan di belakang karena baru pertama kali, imbu arsitek tim berusia 53 tahun itu. Dusan Stefanovic masih perlu waktu mengembalikan kebugaran, maklum, dia masih tercatat sebagai klub lain hanya beberapa hari lalu sebelum terbang ke Indonesia dan menandatangani kontrak bersama Persebaya. Dusan Stefanovic tercatat sebagai pemain Ratnik Surdulika, klub kasta teratas Serbia, di musim 2022-2023, dia masih berjuang membawa klubnya itu terlepas dari jerat degradasi dari Serbian Superliga. Bek berusia 26 tahun itu tampil penuh 90 menit saat Ratnik Surdulika melawan Grafikar Beograd pada tanggal 4 Juni tahun 2023, beruntung, dia mampu membawa timnya tetap di kasta teratas dalam laga playoff tersebut. Dia lantas terbang dari negara asalnya, Serbia, pada Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023, dan mendarat di Jakarta pada Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023, setelah itu, dia merapat ke Yogyakarta pada Jumat, tanggal 9 Juni tahun 2023, untuk bergabung dengan TC Persebaya. Mepetnya aktivitas itu membuat Dusan Stefanovic masih kelelahan karena menempuh perjalanan panjang, padahal, Persebaya memiliki agenda uji coba dalam waktu dekat. Tim Bajul Ijo dijadwalkan menjamu Persija Jakarta dalam laga bertajuk anniversary game di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023, makanya, ada kemungkinan dia tak bisa mendapat menit bermain. Mungkin Dusan tidak saya turunkan, kondisinya tidak fit, saya takut dia cederak kompetisi jauh lebih penting dari uji coba. Saya akan mencoba pemain-pemain yang tidak main lawan Bali United, ujar Aji Santoso. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.